Oke shalom, selamat sore kita ketemu lagi di channel pelita kakiku karena firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Nah hari ini saya akan membahas salah satu topik tentang Yesus dan hukum Torah Ayat yang pertama saya akan ambil dalam Matthew 5 ayat 17 Dikatakan seperti ini Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengendapinya Ayat yang pertama ini Yesus ngomong dengan banyak orang pada waktu itu dan dia menjelaskan bahwa kedatangannya itu sama sekali bukan untuk meniadakan hukum Torah Tapi dia datang untuk mengendapi hukum Torah Pada waktu itu Yesus menjelaskan karena banyak orang bertanya, banyak orang melihat Yesus berpilaku seakan-akan tidak menghargai hukum Torah Seakan-akan Yesus tidak tunduk pada hukum Torah Dan Yesus disana jelaskan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Torah tetapi untuk mengendapinya Nah saya ingin jelaskan sedikit, saya yakin kita semua sudah tahu apa itu hukum Torah Hukum Torah Allah berikan kepada umat Tuhan Israel melalui Musa Jadi pada saat mereka keluar dari Tanah Mesir, Musa memimpin mereka keluar dari Tanah Mesir Tiga bulan mereka perjalanan dari Padang Dantara, mereka sampai di Semenanjung Sinai dan mereka berkemah disana Nah kemudian di Gunung Sinai itulah Allah memberikan sepuluh perintah Allah kepada Musa Nah sepuluh perintah yang dalam dua loh batu inilah yang menjadi dasar hukum Torah Nah kalau kita lihat dalam kitab ulangan, Gunung Sinai ini juga disebut dengan istilahnya Gunung Horeb Jadi itu gunung yang sama, walaupun banyak orang yang memperbincangkan bahwa itu berbeda Tapi saya yakin dalam firman Tuhan di kitab ulangan, di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb inilah Musa mendapat sepuluh perintah Allah dalam tepuluh batu Nah tapi sebenarnya sepuluh perintah hukum Torah itu sendiri bukan hanya sekedar sepuluh perintah dasar itu saja Banyak orang menghitungnya dan ada 613 peraturan yang mereka harus taati dalam hukum Torah Ya kalau kita bagi, ada sepuluh hukum dasar itu adalah sepuluh perintah Allah yang pertama Dan yang kedua adalah yang kita kategorikan sebagai peraturan peribadatan Tentang mengatur hubungan antara bagaimana umat Tuhan beribadah kepada Allah Dalam kemah suci khususnya ya Dan juga aturan-unturan untuk imam besar dan segala macamnya Dan kategori yang ketiga adalah yang mengatur hubungan kemasyarakatan antara sesama mereka Itu semuanya dalam 613 peraturan yang mereka harus taati Dan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakannya tetapi untuk mengenapinya Nah ini yang seringkali menjadi masalah adalah kata meniadakan dan mengenapi Karena dalam salah satu ayat yang lain, di dalam Ephesus 2 ayat 15 Dikatakan seperti ini di tulisan Paulus pada Jumat di Ephesus Dia bilang, sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Torah Dengan segala perintah dan ketentuannya Untuk menciptakan keduanya Menjadi satu manusia baru dalam dirinya Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera Di sini muncul kata membatalkan Sehingga Timbo akhirnya rancu Mendiadakan atau membatalkan dengan mengendapinya Saya ingin jelaskan sedikit dengan sebuah ilustrasi segerhana Ada dua orang misalnya Sahabat yang salah satu akan berulang tahun Anggaplah si A dan si B Si A akan berulang tahun dan dia berjanji pada si B Saya akan traktir kamu pada saat ulang tahun nanti Kemudian menjelang hari hanya Keadaan keuangan si A ini tidak memungkinkan Sehingga dia bilang sama si B Tidak jadi deh saya traktir kamu Itu yang disebut dengan membatalkan Artinya menyatakan tidak berlaku sebelum itu dilaksanakan Nah beda ceritanya dengan mengendapinya di sana Jadi misalnya pada hari yang bersangkutan Si B tadi akhirnya tetap Si A polisi keuangannya memungkinkan Dan dia traktir si B Sesuai dengan janjinya Dan setelah lewat masa itu Maka janji si A terhadap si B Dinyatakan tidak berlaku lagi Karena apa? Karena si A sudah mentraktir si B tadi Itu yang disebut dengan mengendapinya Jadi mengendapi adalah Menyatakan sesuatu tidak berlaku Setelah itu dilaksanakan Beda dengan membatalkan ya Kalau membatalkan menyatakan sesuatu tidak berlaku Padahal itu belum dilaksanakan Dan Yesus datang untuk mengendapinya Jadi Yesus menyatakan bahwa hukum Torah tidak berlaku Tapi dia sudah melaksanakan itu Dia sudah mengendapi itu Semua janji hukum Torah Semua hutang dosa karena hukum Torah Yesus sudah bayar penuh Karena itu kalau Anda lihat dalam ayat yang lain Dalam Roma 3 ayat 31 Dikatakan seperti ini Jika demikian Adakah kami membatalkan hukum Torah karena iman? Sama sekali tidak Sebaliknya kami menunggukannya Jadi memang Yesus tidak membatalkan hukum Torah Tidak menyatakan tidak berlaku begitu saja Tidak Yesus menyatakan hukum Torah tidak berlaku Tetapi dia mengendapinya Dengan cara dia melaksanakan Semua kewajiban janji dalam hukum Torah itu Semua konsekuensi dari hukum Torah itu Yesus lakukan Gitu ya Nah sekarang Kalau kita lihat dalam ayat yang lain Dalam Galatia 3 ayat 24 Sebenarnya kenapa sih harus ada hukum Torah? Gitu ya Kalau kita lihat dalam firman Tuhan Dari pertama Adam dan Hawa Sebenarnya Allah sudah berjanji Dia akan munculkan satu pribadi Dimana keturunan Hawa ini akan menginjak kepala ular Jadi dari pertama sebenarnya yang sudah Allah siapkan adalah suatu janji Tentang kedatangan seorang Mesias atau Yesus Tuhan Gitu ya Nah kenapa harus ada hukum Torah disana gitu ya Kalau kita lihat dalam Galatia 3 ayat 24 dan 25 Dikatakan seperti ini Jadi hukum Torah adalah penuntun Bagi kita sampai Kristus datang Supaya kita dibenarkan oleh iman Dia bilang Sekarang iman itu telah datang Karena itu kita tidak berada lagi Di bawah pengawasan penuntun Jadi hukum Torah itu adalah penuntun Menuju pada Kristus Karena memang yang dibuatkan adalah selalu Terfokus pada pribadi Yesus Kristus Gitu ya Yang lain kalau kita lihat pada cerita Janji keturunan Abraham Gitu ya Kalau kita lihat waktu Allah berjanji kepada Abraham Bahwa keturunannya akan banyak Seperti apa sih namanya Bintang di langit dan pasir di laut Ada salah satu statement yang diulaikan oleh Paulus Dimana yang dibaksud dengan keturunan disana Itu bukan berarti keturunan-keturunannya yang banyak Tetapi yang disebut dengan keturunannya disana adalah Satu pribadi yaitu Yesus Yang dikatakan melalui keturunanmu Semua bangsa akan mendapat berkat Ternyata Paulus menyoroti bahwa yang dimaksud dengan keturunan disana adalah Itu satu pribadi yaitu Yesus Nah kita lihat di Galatia 3 ayat 16 Gitu Ada pun kepada Abraham Diucapkan segala janji itu Dan kepada keturunannya Kepada keturunannya Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya Seolah-olah yang dimaksud banyak orang Tetapi hanya satu orang Dan kepada keturunanmu Yaitu Kristus Jadi sejak awal rencana Allah Waktu manusia jatuh ke dalam dosa Waktu mulai Apa sih namanya Abraham hidup oleh karena iman Hidup karena dia percaya dengan firman Tuhan Dan Allah berjanji Dari keturunan Abraham Segala bangsa akan mendapat berkat Paulus disana menekankan lagi bahwa Yang disabut dengan keturunan Abraham disana Itu adalah Yesus Karena itu dibilang Hukum Torah itu adalah penuntun Menuju pada Kristus Setelah Kristus ada Kita tidak lagi hidup di bawah pengawasan penuntunnya Ada ada yang lain dalam Apa sih namanya Roma 10 Ayat yang keempat Sebab Kristus adalah pengendapan hukum Torah Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang Yang percaya Jadi memang Kristus itu adalah pengendapan hukum Torah Di dalam Kristus Semua hutang manusia Dosa-dosa manusia yang dilakukan karena hukum Torah Itu semua dibayar oleh Yesus Sehingga Yesus mengendapi hukum Torah Sehingga apa yang tidak mungkin dilakukan manusia Karena kedagingan Itu semua digendapi oleh Yesus Karena itu Yesus menyatakan hukum Torah tidak berlaku Tetapi setelah dia membayarnya Kalau kita lihat dalam Roma 3 ayat 20 Dikatakan seperti ini Sebab tidak seorang pun Yang dapat dibenarkan dihadapan Allah Oleh karena melakukan hukum Torah Karena justru Oleh hukum Torah orang mengendal dosa Nah ini banyak statement dalam Firman Tuhan yang Paulus katakan tentang hukum Torah Yang seringkali membuat bingung banyak orang Salah satunya adalah di sana Dikatakan oleh hukum Torah orang mengendal dosa Nanti saya akan Pasti namanya saya akan jelaskan dengan di satu yusrasi lain Ayat yang lain dalam rumah 5 ayat 13 Sebab sebelum hukum Torah ada Telah ada dosa di dunia Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan Karena tidak ada hukum Torah Itu tulisan Paulus tentang hukum Torah Jadi kalau saya bisa ilustrasikan Sebelum hukum Torah ada Dosa itu sudah ada dalam dunia Tetapi dosa tidak bisa diperhitungkan Karena tidak ada hukum Torah Nah setelah ada hukum Torah Barulah dosa muncul Ayat yang lain Roma 7 ayat yang ke 7 Jika demikian apakah yang telah Yang hendak kami katakan Apakah hukum Torah itu dosa Sekali-sekali tidak Sebaliknya Justru oleh hukum Torah Aku telah mengenal dosa Karena aku tidak tahu apa itu keinginan Kalau hukum Torah tidak mengatakan Jangan mengingini Jadi kalau saya mau ilustrasikan Saudaraku tentang hukum Torah ini Kalau saya ilustrasikan Mungkin kalau kita biasa Tahu yang namanya Lampu-lampu lau lintas Di jalan Anggaplah Lampu merah Atau misalnya di dalam berhenti Tanda di dalam berhenti Atau tanda di dalam berputar Nah kalau kita perhatikan Misalnya itu rambu-lampu lau lintas Kita tahu bahwa rambu itu dibuat Untuk dua tujuan Yang pertama adalah Untuk keselamatan kita sendiri Dan yang kedua adalah Untuk keselamatan orang lain Dan keselamatan bersama Itu bukan sesuatu yang buruk Itu sesuatu yang Dilakukan untuk menertibkan Saya ambil contoh lah Misalnya Apa sih namanya Lampu merah misalnya Lampu-lampu traffic light Nah waktu traffic light itu belum ada Kalau orang mengerobos Masuk Melewati perawatan Tidak berhenti Maka dia dikatakan Tidak bersalah Kenapa? Karena traffic lightnya tidak ada Jadi mereka melakukannya Seperti biasa Padahal itu sesuatu hal yang salah Karena berbahaya Karena bisa ada orang Dari persimpangan lain Yang dengan kecepatan tinggi Menabrak dia Cuma karena si traffic lightnya Belum dipasang Maka orang melakukan itu Tidak dikatakan bersalah Walaupun itu berbahaya Buat dia sendiri Karena itu Dalam sirupan tua Tadi bilang Sebelumnya dosa Sudah ada dalam dunia Tetapi dosa tidak diperhitungkan Karena tidak ada humturat Jadi seandakan humturat itu Seperti traffic light tadi loh Orang bisa saja Mengerobos jalan Tetapi pada waktu itu Dia tidak dinyatakan bersalah Walaupun itu membahayakan dirinya Dan kemudian traffic light itu Dipasang di sana Dan karena ada traffic light itu Maka orang yang mengerobos jalan Dinyatakan dia bersalah Dinyatakan ada hukum Yang membuat dia bersalah Karena ada traffic light lah Akhirnya pelanggaran itu Mulai dihitung Ngerti ya maksud saya ya Jadi itulah hukum torat Jadi hukum torat dibuat Untuk sebenarnya untuk mengatur Untuk menuntun orang pada Kristus Karena itu Yesus bilang Dia tidak diadakan hukum torat Dia mengendapi hukum torat Kalau hukum torat dikatakan Jangan membunuh Yesus bilang Kalau kamu mengatakan sesuatu Pada orang lain Kamu marah Kamu membencinya Kamu membunuhnya Yesus mengatakan Satu hukum yang lebih tinggi Dari hukum torat Yesus tidak Mendiadakan hukum torat Tetapi justru oleh hukum torat Orang akhirnya mengenal dosa Dosa sudah ada Sejak pertama Cuma karena akhirnya Ada hukum torat Maka Dosa diperhitungkan disana Jadi seperti traffic light tadi Saya sudah bilang Jadi kalau orang sebelum Ada traffic light Dia merobos Dinyatakan tidak bersalah Walaupun itu Sudah bahaya buat dia Tetapi Tidak bisa dinyatakan bersalah Tapi karena sudah ada traffic light Maka pada saat dia merobos Dia dinyatakan bersalah Gitu Dan Yesus tidak Menghilangkan traffic light ini Tapi Yesus memindahkan Seakan-akan Memindahkan traffic light ini Sekarang Dari perapatan itu Sekarang pindah ke dalam hati Setiap pengemudi Kebayangnya maksud saya ya Jadi seakan-akan seperti itu Sehingga orang tahu Oh di perapatan ini Saya harus berhenti Walaupun tidak ada traffic light disana Karena itu berguna Untuk keselamatan saya sendiri Itu industri sederhana Yang saya gambarkan tentang Apa itu namanya Hukum torat Gitu Nah sekarang kalau kita lihat Ayat yang lain Di dalam Roma 8 ayat yang ketiga Roma 8 ayat yang ketiga Sebab apa yang tidak mungkin Dilakukan oleh Hukum torat Karena tak berdaya oleh daging Telah dilakukan oleh Allah Dengan jalan yang memutus Anaknya sendiri dalam daging Yang serupa dengan daging Yang dikuasai oleh dosa Karena dosa Dan telah menjatuhkan hukuman Atas dosa di dalam daging Jadi Hukum torat itu Tidak mungkin orang bisa lakukan Hukum torat itu sesuatu yang Akibat ada hukum torat Maka tadi saya bilang Muncul dosa Dan orang tidak bisa Apa sih namanya Dengan kemampuannya sendiri Dia tidak bisa Mentaati seluruh hukum torat Jadi saya bisa bayangkan Hukum torat itu Seakan-akan seperti kayak agama Seperti kayak peraturan-peraturan Dimana itu adalah bentuk Usaha manusia Untuk berkenan kepada Allah Dan manusia secara daging Tidak mungkin melakukan itu Apalagi tadi di awal Saya sudah bilang Ada 613 peraturan Wah itu Sangat-sangat tidak mungkin Orang bisa lakukannya Dan semua orang Tidak bisa melakukan itu Karena itu semua Hanya sekedar pengantar Itu penuntun Untuk orang melihat Menemukan Kristus Dan pada saat Dia menemukan Kristus Maka Kristus Membayar semua hutang Hukum torat itu Dia membayar semuanya Sehingga Oleh karena kasih karunia Hukum torat Dinyatakan tidak berlaku Kita lihat satu ayat Di dalam Roma 7 Ayat yang keempat Dikatakan seperti ini Sebab itu Saudara-saudaraku Kamu juga telah mati Bagi hukum torat Oleh tubuh Kristus Jadi kita semua Oleh karena hukum torat Oleh tubuh Kristus Kita semua mati oleh Hukum torat Jadi tubuh Kristus Mewakili kita Supaya kamu menjadi Milik orang lain Yaitu Milik dia Jadi Yesus sudah Menggantikan kita Dia sudah mati oleh Hukum torat Sehingga kita sekarang Menjadi milik Kristus Yaitu milik dia Yang telah dibangkitkan Dari antara Orang mati Agar kita berbuah Bagi Allah Jadi Yesus adalah Pengendapan hukum torat Yesus menyelesaikan hukum torat Semua hutang hukum torat Dia bayar buat kita Kita secara manusia Secara kedagingan Kita tidak bisa melakukan Semua hukum torat Dan Yesus melakukan itu Semua buat kita Nah sekarang Kita sekarang sudah dimerdekakan Kita sekarang sudah dimerdekakan Oleh karena kasih Kristus Dalam firman Tuhan Dikatakan Jika kamu mengetahui kebenaran Maka kebenaran itu Memerdekakan kita Sekarang kita sudah dimerdekakan Kita tidak lagi hidup Di bawah hukum torat Kita ada di bawah kasih karunia Kita ada di bawah anugerah Yang Yesus berikan Kita hidup oleh Karena iman Percaya Kita hidup bukan karena Perbuatan Kita dibenarkan bukan Karena perbuatan Kita dibenarkan Karena iman kita Kepada Allah Karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Kita Apa sih namanya Menyerahkan hidup kita bagi Allah Gitu ya Nah sekarang Dalam firman Tuhan Dikatakan seperti ini Yohanes 8 Ayat 36 Jadi apabila Anak itu Memerdekakan kamu Apabila Yesus telah Memerdekakan kita Maksudnya Apabila anak itu telah Memerdekakan kamu Kamu pun Benar-benar perdeka Jadi kita semua Siapapun kita Kalau kita menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat kita Sekarang kita ada dalam Kasih karunia Kita dimerdekakan Gitu Dan kalau anak itu Yaitu Yesus Memerdekakan kita Maka kita Benar-benar Merdeka Gitu Kita tidak lagi Ada di aturan-aturan Hukum Torat Kita tidak lagi Ditindas oleh aturan Hukum Torat Yang memberatkan kita Tapi kita semua Dalam kasih karunia Yang Yesus berikan Dalam kolosedua Ayat 20 Sampai 22 Apabila kamu telah mati Bersama-sama dengan Kristus Dan bebas dari Roh-roh dunia Mengapakah Kamu menaklukkan dirimu Pada rupa-rupa Pelaturan Seolah-olah Kamu masih hidup di dunia Jangan jamah ini Jangan kecap itu Jangan sentuh ini Semuanya itu Hanya mengenai Barang yang minasa oleh Pemakaian Dan hanya Menurut perintah-perintah Dan ajaran-ajaran manusia Dalam 1 Korintus 8 Ayat 9 Tetapi jagalah Supaya kebebasanmu ini Jangan menjadi sandungan Bagi yang lemah Memang sekarang Kita sudah dibebaskan Kita sudah Mengenang Kristus Kita tidak lagi Di bawah Hukum Torat Tapi sekarang Bagaimana kita Menggunakan kebebasan kita Untuk hidup berkenan kepada Tuhan Bagaimana kita Mengenapi Bagaimana kita belajar Mengasihi Tuhan Allah kita Dengan segenap hati kita Dan mengasihi Orang lain Seperti diri kita sendiri Itu yang Yesus ajarkan Itu yang Yesus tekankan Bukan cuma sekedar Peraturan-peraturan Seperti pada Hukum Torat Karena kita sudah dibebaskan Karena Yesus sudah Membayar semua Kutang Hukum Torat Dan kita Tadi bawa kasih karunia Dan sekarang Kita tinggal bagaimana Menggunakan Semua kebebasan Yang Yesus berikan Untuk kita hidup berkenan Kepada Tuhan Kita tidak lagi Pada peraturan Jangan jama ini Jangan sentuh itu Tapi bagaimana sekarang Kebebasan yang kita miliki Jangan menjadi batu sandungan Buat yang lemah Dalam firman Tuhan Dikatakan Segala sesuatu Diperbolehkan benar Tapi apakah Segala sesuatu berguna Dan ini yang sekarang Kita harus pikirkan Ini yang sekarang Kita harus lakukan Buat hidup kita Semakin berkenan kepada Tuhan Dengan kebebasan Yang Tuhan berikan Dengan keleluasan Yang Tuhan berikan Kita buat hidup kita Semakin berkenan kepada Tuhan Buat kita Semakin dekat dengan Tuhan Oke Makasih sudah menonton Kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati